Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya mengurangi poin pelanggaran di tiktok atau di akun tiktok ya Karena kebetulan aku tuh punya akun yang memang dia tuh pelanggarannya udah berat banget dan aku baru aja melakukan pengurangan poin pelanggaran Nah biar kalian juga pada paham jadi aku bakalan share disini Buat kalian yang pengen tau yuk langsung aja simak video berikut ini Nah ini adalah akun aku yang sehat jadi gak ada pelanggaran Maksudnya tuh pelanggarannya tuh gak parah seperti akun aku yang satunya lagi Nanti aku bakalan kasih tau biar kalian tuh kayak ada gambaran dan perbandingan antara akun yang misalnya yang udah berkurang poin pelanggarannya dan yang tidak Cara cek pelanggarannya seperti ini ya Jadi buat kalian juga bisa cek kesehatan akun kalian seperti ini Ke tiktok studio Nah kemudian tunggu beberapa saat ini lagi loading Nah kemudian kalian bisa masuk ke tiktok shop untuk kreator Setelah itu kalau muncul udah muncul kayak gini tuh kan ada toolkit gitu ya Kita scroll ke bawah Terus Terus nah disini adalah kinerja akun kalian Nah kinerja akun disini ada reputasi akun Kalau misalkan akun kalian tuh bermasalah Disini tuh dia akan berubah menjadi tulisan kuning Tulisannya aku lupa cuman kalau yang Biasanya yang kena pelanggaran tuh kuning gitu Kalau ini healthy karena memang pelanggarannya gak begitu berat Kita buka ya Ini adalah akun aku yang memang gak sampai kena poin pelanggaran Sebenernya pernah melakukan pelanggaran tapi gak sampai kena poin Nah caranya gimana sih kalau misalkan kita mau ngurangin poin Violation score gitu Nah orang yang udah sering akunnya kena pelanggaran Biasanya tuh violation scorenya Misalnya disini 4 per 24 6 per 24 dan seterusnya gitu Kalau ada tambahan ya terus sampai dengan 24 per 24 Nah disini ada hadiah kuis Nah hadiah kuis ini adalah Kuis yang bisa kalian lakuin Dan ini tuh bisa mengurangi pelanggaran kalian gitu loh Jadi setiap kalian melakukan kuis Itu poin-poin pelanggaran kalian tuh bakalan berkurang 1 Nah kita akan lihat ya kuisnya apa aja gitu Biasanya sih udah hilang Karena kebetulan memang aku gak pernah melakukan kuis di akun ini Jadi riwayat kuisnya tuh gak ada Jadi tuh sebenernya ini dikasih beberapa kuis sama si tiktok Karena aku memang ada pelanggaran Cuman kayak pelanggaran itu pada saat live streaming Jadi kayak live streaming tapi dalam keadaan diam gitu loh Kadang kan kita lagi kemana gitu Kalau live streamingnya misalnya produknya gak ditampilkan Atau misalkan live promosi produk yang tidak relevan juga pernah Nah ini tuh si tiktok ngasih kayak semacam hadiah Hadiah ke aku tuh kuis gitu ke akun yang ini Jadi bisa ngurangin pelanggaran Karena kebetulan aku gak pernah ada poinnya di akun ini Jadi tidak ada Kita akan lihat akun aku yang memang Udah akut gitu loh Jadi kayak dia tuh udah sakit gitu ya Nih akun kedua Tapi walaupun dia kena pelanggaran Dia tuh banyak menghasilkan komisi-komisi juga Makanya aku masih bertahan di akun ini Seperti biasa masuk ke profile Nih kalian bisa bedain ya Di akun aku yang tadi itu Apa namanya Kuisnya seperti itu Nih kita lihat ke tiktok studio Sama ini juga scroll aja ke bawah Nih Yang aku bilang tadi Kalau yang tadi kan akun aku hijau ya Reputasi akunnya itu healthy Nah kalau yang ini need improvement Jadi ini tuh kayak udah Mau mendekati mati aja gitu sih akunnya Karena pelanggarannya udah akut Kita klik aja Nih yang aku bilang tadi Kalian bisa lihat violation scorenya itu Disini 19 Per 24 Kenapa kok banyak banget Disini aku udah melakukan banding Tapi tetap enggak Karena memang agak sensitif ya Di akun ini tuh Nggak tahu Aku pun penyebabnya tidak tahu Pokoknya tuh ya memang Namanya Pelanggaran ya tiba-tiba aja gitu Nah ini hadiah kuis ini Bisa ngurangin poinnya Sebelumnya ini tuh 20 per 24 Tapi karena aku udah melakukan Kuis Nah jadi berkurang Jadi 19 Kita lihat ya Kuisnya itu memang tidak tampil Karena aku udah Menggunakan hadiah kuisnya gitu Sebelumnya Tapi kita bisa lihat ya Disini Kurangi poin pelanggaran anda Anda dapat mengikuti kuis Sebanyak 0 Poin pelanggaran akan dikurangi 1 Setiap kali anda berhasil Menyelesaikan kuis terkait kebijakan Dan kuisnya itu gampang banget Sebenernya kalau kalian nih Aku tadi gak sempet record Untuk riwayat kuisnya Tapi kuisnya itu Soalnya cuma ada 3 Dan itu kayak Pemilih aja A, B, C Kayak kuis Biasa lagi ujian gitu Tapi seputar Kebijakan si TikTok Ya Nih yang aku bilang Riwayat kuisnya Nih hadiah telah digunakan Nah jadi hadiah telah digunakan Ini tuh Karena kemarin aku sempet Ikutin kuis Karena si pelanggaran aku tuh Udah 20 kan Nah disini video menampilkan Fungsi dan efek Yang menyesatkan Biasalah Kalau bikin Vite Katanya Overclaim Nah Ini adalah Apa namanya Hasil kuis Yang aku lakuin Dan ini hadiah telah digunakan Anda telah lulus kuis Dan mengurangi poin Pelanggaran anda Sebesar 1 Ini video pelanggaran ini Menampilkan fungsi dan efek Yang menyesatkan Pelanggaran videonya Juga ini Kayak gitu Pokoknya gampang banget deh Kuisnya itu ya memang Cuma seputar kebijakan Kebijakan si TikTok aja Kayak misalnya Di bawah ini Apa namanya Mana yang tidak boleh Dilakukan di TikTok Misalnya A Overclaim B Misalnya Berat badan Si A Katanya Kemudian mengkonsumsi Pelangsing Itu kan gak boleh ya Di TikTok Nah kalian gak usah pilih aja Gitu Pokoknya Apa namanya Gampang banget deh Pertanyaannya Nah itu yang aku bilang Yang nanya Caranya gimana sih Ngejawab kuisnya Caranya tadi Cuman Apa namanya Cuman Ngejawab-jawabin Kebijakan Si TikTok aja Kuisnya Coba aku gak sempet record Ya cuman aku bilang Gampang Karena pilihan ganda Kayak ABC Kayak gitu Supaya super gampang banget nih Buat kalian yang kena pelanggaran Terus kalian udah punya Hadiah kuis kayak gini Mending Cepet lakuin aja Karena sih Hadiah kuisnya itu Gak selalu ada Setiap hari Jadi nanti kita tuh Kayak bakalan Dikasih sama si TikTok Hadiah kuisnya Satu 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 Gitu Nah kalau misalkan Ada yang belum kebuka Hadiah kuisnya Mending segera buka Dan lakuin Pilihan Untuk Ngelakuin si kuis ini Kan lumayan Pelanggarannya Berkurang Berkurang gitu Lama-kelamaan nanti tuh Bakalan berkurang juga Gitu Kalau misalkan Si kuisnya itu Berhasil Seperti itu Oke guys Itu dia caranya Buat kalian yang nanya-nanya terus ya Gimana sih Cara nge-nyelasain kuisnya Jadi gampang banget Cuma kayak gitu doang Kayak kuis sekolah aja Cuma ini tuh Seputar Kebijakan dari si TikTok Pilihan ganda gitu Kita kayak disuruh milih Seperti itu Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Tchau